Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agong RI menggelar nota kesepahaman dan kerjasama dengan Universitas Trunojo Madura. Dengan kolaborasi ini, diharapkan bisa mengembangkan potensi Universitas Trunojo Madura sehingga lulusan UTM bisa lebih berkualitas. Pada pembukaan acara, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Bambang Heri Mulyono disambut oleh Rektor UTM, SAFI. Acara yang digelar selasa siang ini dimulai dengan perkenalan dan tukar pikiran pihak Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Rektor UTM. Menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Bambang Heri Mulyono, MOU dan kerjasama dengan UTM ini sangat penting untuk mengembangkan kualitas lulusan UTM. Mulai dari riset, jurnal dan berbagai isu-isu kaitannya dengan Mahkamah Agung. Sehingga mahasiswa UTM bisa paham dunia peradilan saat terjun langsung ke lapangan. Kolaborasinya bisa dalam bentuk semacam riset, penelitian, penulisan jurnal, di jurnal, kemudian juga di berbagai isu-isu yang kaitannya dengan programnya Mahkamah Agung. Digitalisasi di dalam case management ini juga penting supaya kita semuanya, mahasiswa yang nantinya menjadi praktisi, juga paham mengenai perkembangan dari dunia peradilan, sehingga mereka tidak akan kikung ketika menghadapi praktek-praktek di real dari dunia peradilan. Sementara, menurut Rektor UTM SAFI dengan adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung RI, ini bisa segera membentuk kegiatan yang sesuai dengan UTE, seperti riset, jurnal dan peningkatan kompetensi jurusan. Dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk di bidang pendidikan, kita berharap juga bisa bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk peningkatan kompetensi SDM-nya, khususnya yang masih S1 ya, yang masih lagi-lagi mudah, peningkatan SDM di bidang jenjang pendidikan ke S2-nya, juga bisa bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Universitas Truna Jaya Madura. Rektor UTM pun berharap kedepannya lulusan Fakultas Hukum juga bisa memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai mediator. Kerjasama dengan Mahkamah Agung juga diharapkan dapat meningkatkan SDM yang ada di Universitas Truna Jaya Madura. Didin Muhyudin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!